Injil menurut Lukas Injil Lukas merupakan salah satu catatan paling awal mengenai kehidupan Yesus. Injil ini sebenarnya merupakan bagian pertama dari gabungan dua kitab, yakni Lukas dan kisah para rasul. Jika kita membandingkan kalimat pembuka dari kedua kitab ini, jelas terlihat bahwa kitab-kitab ini berasal dari penulis yang sama. Ada petunjuk dalam kitab kisah para rasul, serta dalam tradisi mula-mula yang menunjukkan bahwa penulisnya adalah Lukas, kawan seperjalanan dan rekan kerja Rasul Paulus. Lukas juga dikenal sebagai seorang dokter. Lukas mengawali tulisannya dengan pendahuluan yang menjelaskan bagaimana dan mengapa kitab ini ditulis. Dia mengakui di luar sana ada banyak catatan lainnya yang bagus tentang kehidupan Yesus. Tetapi sebisa mungkin, ia ingin kembali pada tradisi saksi mata dari banyak murid Yesus yang mula-mula, supaya ia bisa menghasilkan apa yang ia sebut sebagai laporan yang teratur tentang hal-hal yang telah digenapi di tengah-tengah kita. Ada pun kata digenapi menjadi alasan mengapa Lukas menulis laporannya. Baginya, kisah tentang Yesus bukan hanya sekedar sejarah kuno. Dia ingin menunjukkan bagaimana kisah Yesus ini merupakan penggenapan dari kisah panjang tentang perjanjian antara Allah dan bangsa Israel, bahkan terlebih lagi antara Allah dan seisi dunia. Susunan kitab ini cukup jelas. Ada pendahuluan panjang yang mengawali kisah tentang Yohanes pembaptis dan Yesus. Kemudian dari pasal 3 hingga pasal 9, Lukas menampilkan gambaran yang kuat tentang Yesus dan misinya di tempat asalnya Galilea. Setelah itu, bagian yang besar di tengah-tengah kitab ini menceritakan perjalanan panjang Yesus menuju Yerusalem yang mengarah pada klimaks cerita, yaitu minggu terakhir Yesus di Yerusalem menjelang kematian dan kebangkitannya yang kemudian berlanjut ke kitab kisah para rasul. Dalam video ini, kita hanya akan berfokus pada paruh pertama Inji Lukas. Pendahuluan yang panjang dalam kitab ini menceritakan kemiripan antara kisah kelahiran Yohanes pembaptis dan Yesus. Ada pasangan lanjut usia yaitu Imam Sakarya dan Elisabeth. Ada juga seorang gadis muda yang belum menikah, Maria dan Yusuf. Kedua pasangan ini menerima janji Allah yang mustahil, yaitu mereka akan mendapatkan seorang anak laki-laki. Kedua janji tersebut kemudian dikenapi saat Yohanes dan Yesus lahir, dan kedua orang tua mereka menyanyikan puisi ucapan syukur. Adapun lagu-lagu puitis ini dipenuhi dengan pengulangan dari masmur dan nubuatan para nabi di perjanjian lama yang menunjukkan bagaimana kedua anak ini akan menggenapi janji-janji Allah di masa lampau. Namun puisi-puisi ini juga menggambarkan peran masing-masing anak dalam kisah hidup mereka selanjutnya. Jadi, Yohanes adalah utusan yang dijanjikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Yang akan mempersiapkan bangsa Israel untuk bertemu dengan Tuhan mereka. Dan Yesus adalah Raja Mesias yang dijanjikan kepada Daud yang akan menegakkan pemerintahan Allah atas Israel dan membawa berkat Allah bagi bangsa-bangsa seperti yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Setelah itu, Maria membawa Yesus kebaik Allah di Yerusalem untuk diserahkan kepada Allah. Dan disitu ada dua nabi yang sudah lanjut usia, Hana dan Simeon. Ketika mereka melihat Yesus, mereka mengenali siapa dia. Maka Simeon mengangkat pujiannya sebuah puisi yang terinspirasi dari nabi Yesaya. Katanya, anak ini adalah keselamatan dari Allah bagi Israel dan dia akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Jadi dengan semua pengharapan ini, kisahnya bergerak maju ke bagian utama berikutnya, di mana Lukas menampilkan Yesus dan misinya. Lukas mengawali dengan gerakan pembaharuan oleh Yohanes di sungai Jordan, di mana dia memanggil orang untuk bertobat, mengembalikan keberadaan Israel melalui baptisan. Dia sedang mempersiapkan kedatangan kerajaan Allah. Dan kemudian, Yesus muncul sebagai pemimpin dari Israel yang baru ini. Dia ditandai oleh roh dan suara Allah dari surga yang berkata, Dialah anak Allah yang dikasihi. Setelah itu, Lukas melanjutkan dengan silsilah Yesus yang menelusuri asal-usul Yesus sampai kepada Daud, lalu kepada Abraham, dan terus sampai kepada Adam di kitab kejadian. Di sini Lukas menyatakan bahwa Yesuslah Raja Mesias Israel yang akan membawa berkat Allah bukan hanya untuk Israel keturunan Abraham, tetapi juga untuk seluruh keturunan Adam untuk seluruh umat manusia. Kemudian Lukas secara strategis menempatkan kisah tentang Yesus yang pergi ke kampung halamannya, Nasaret, di mana ia memperkenalkan misinya ke publik. Dalam pertemuan di rumah ibadat, Yesus berdiri dan membaca dari gulungan kitab Yesaya. Nah, sama seperti di kitab Injil lainnya, Yesus ditampilkan di sini. Dialah Raja Mesias yang membawa kabar baik tentang kerajaan Allah. Namun Lukas secara unik menyoroti dampak sosial dari misi Yesus. Jadi Yesus membawa pembebasan, kata Yunaninya adalah Apesis, yang secara harfiah berarti melepaskan. Ini merujuk kepada praktek tahun Yobel yang dilakukan orang Yahudi kuno, seperti yang dijelaskan dalam Imamat 25. Ini adalah tahun di mana semua budak Israel dibebaskan, semua hutang dibatalkan, tanah yang sudah dijual dikembalikan kepada keluarga pemiliknya. Ini semua adalah peragaan secara simbolis dari keadilan dan belas kasihan Tuhan yang membawa pembebasan. Dan kemudian Yesus berkata bahwa kabar baik tentang pembebasan ini khusus ditujukan bagi orang miskin. Adapun dalam perjanjian lama, orang-orang miskin atau dalam bahasa Ibraninya, Ani, memiliki arti jauh lebih luas daripada sekedar orang yang tidak memiliki banyak uang. Artinya juga merujuk pada orang-orang dengan status sosial yang rendah dalam budaya mereka, seperti orang-orang cacat, para wanita, anak-anak, dan para lanjut usia, termasuk juga orang-orang yang dikucilkan masyarakat, seperti orang dari kelompok etnis lain, atau orang yang pilihan hidupnya buruk, sehingga mereka ditempatkan di luar kalangan beragama yang dapat diterima. Yesus berkata bahwa kerajaan Allah menjadi kabar baik khususnya bagi orang-orang seperti ini. Lalu setelah ini, Lukas langsung menampilkan sekumpulan besar cerita yang menunjukkan seperti apakah kabar baik dari Yesus bagi orang miskin itu. Ini meliputi penyembuhan wanita yang terbaring sakit, atau laki-laki yang sakit kusta, atau seorang yang lumpuh. Ada juga kisah tentang bagaimana Yesus menyambut ke dalam komunitasnya seorang pemungut cukai seperti Lewi, yang secara materi tidaklah miskin. Tetapi ia adalah orang yang dikucilkan masyarakat. Ada juga kisah Yesus mengampuni wanita pelacur. Lukas sedang menunjukkan bagaimana kerajaan Yesus membawa pemulihan dan memutarbalikkan seluruh keadaan hidup orang-orang. Ia memperluas kalangan orang-orang yang dipanggil untuk mengalami kuasa kesembuhan dari kerajaan Allah. Dan ketika misi yang dibawa Yesus menarik banyak pengikut, dia melakukan sesuatu yang bahkan lebih provokatif lagi. Yesus membentuk orang-orang ini menjadi Israel baru. Dengan menunjuk dua belas murid sebagai pemimpin atas mereka, ini dapat disamakan dengan kedua belas suku dari bangsa Israel. Kemudian Yesus mengajarkan maklumatnya tentang kerajaan yang terbalik dari kerajaan dunia. Lukas menyebutnya sebagai kotbah di dataran. Lukas mengatakan, kasih Allah bagi orang-orang yang dikucilkan masyarakat dan orang miskin menunjukkan bahwa kerajaan Allah memutarbalikan semua sistem nilai kita. Yesus hadir untuk membentuk umat Allah lainnya yang baru, yang akan menggenapi panggilan Yesus dengan menunjukkan kemurahan hati yang radikal dengan melayani orang miskin. Orang-orang yang akan memimpin dengan cara melayani dan hidup dengan membawa damai dan pengampunan. Orang-orang yang sangat religius, tetapi menolak kemunafikan agama. Adapun visi kerajaan Yesus yang radikal yang telah mengklaim otoritas dari Allah itu mulai menimbulkan perlawanan dan perdebatan, khususnya dari para pemimpin agama Israel. Penjangkauannya terhadap orang-orang yang tak dapat dipercaya menjadi ancaman bagi tradisi agama dan rasa kemapanan sosial mereka. Oleh sebab itu, mereka mulai menuduh Yesus mengujat Allah. Dia pemabuk dan bergaul dengan orang berdosa. Dan bagian ini pun mencapai puncaknya ketika Yesus mengungkapkan misinya kepada para muridnya dengan suatu pernyataan baru. Yesus berkata, Ya, dia adalah Raja Mesias dan dia akan mengukuhkan pemerintah hanya atas Israel dengan kematiannya di Yerusalem. Dengan menderita sebagai Raja yang menjadi hamba, yang mati bagi dosa-dosa Israel seperti tertulis dalam Yesaya 53. Lalu pernyataan yang mengejutkan ini dijabarkan dalam kisah selanjutnya ketika Yesus naik ke atas gunung bersama tiga orang muridnya. Lalu tiba-tiba Yesus berubah di depan mereka. Ia diselimuti oleh awan kemuliaan Allah yang berkata, Inilah anakku yang kupilih. Dan tampaklah Musa dan Elia, dua nabi lainnya yang pernah menjumpai suara dan kehadiran Allah di atas gunung. Lukas memberitahu kita bahwa mereka berbicara dengan Yesus tentang tujuan kepergiannya, Exodusnya, yang akan digenapi di Yerusalem. Nah, kata Yunani Exodus dengan jelas merujuk pada kisah keluaran. Di sini Lukas sedang menggambarkan Yesus sebagai Musa yang baru, yang akan memimpin umat Israel yang baru dibentuk itu, menuju pembebasan dan pelepasan dari tirani dosa dan kejahatan dalam segala bentuknya, pribadi, rohani, dan sosial. Dari sini kita akan dituntun kepada paruh kedua dari kitab Lukas. Namun untuk saat ini, demikianlah paruh pertama dari Injil menurut Lukas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!